Ketakutan istana itu tidak boleh jadi alasan untuk menyeret tentara ke dalam persamaan politik itu atau komposisi politik di Petamburan. Kan nggak fair kalau istana tidak mampu menandingi hegemoni Habib Lisi lalu pakai kekuatan fisik tuh, walaupun itu hanya pameran. Panser itu adalah sesuatu yang serius kalau dikeluarin panser kan. Nah simbol-simbol itu yang tidak berhasil untuk meneduhkan keacuasana politik. Karena nanti misalnya Baleho-nya diturun lalu setiap penduduk di Petamburan dia pasang bendera Habib Lisi di atas hubungan rumahnya tuh. Bagaimana mungkin tentara masuk ke rumah kan terlalu. Saya nggak kaget lagi sebab ada presidennya tuh. Bahkan BIN pernah pameran senjata gitu kan. Ulang tahun BIN tiba-tiba BIN disenjetai, bikin upacara tuh. Dan aneh juga? Aneh karena semua ingin perlihatkan bahwa kami punya kemampuan. Termasuk dulu Bremob juga mau beli senjata sendiri? Kan mustinya dalam keadaan ada semacam zeudo perang dingin di Laut Cina Selatan mustinya kita simpan rahasia persenjataan kita kan. Itu justru diketahui oleh masyarakat internasional kan. Mereka yang sedang siap-siap untuk perang di Cina Selatan hitung-hitung. Ternyata Indonesia cuma punya sekian pucuk senjata tuh. Karena udah dipamerkan itu. Jadi ini agak konyol sebetulnya. Kekuatan yang harusnya disimpan untuk menghasilkan efek gentar nanti sudah diperlihatkan, dipamerkan tuh. Sehingga lawan udah bisa hitungi. Siapa yang peduli dengan Presiden Jokowi sekarang tuh. Karena Presiden Jokowi secara faktual udah jadi lemdak gitu. Bebek lumpuh gitu dalam segala soal itu. Secara ekonomi, secara society. Jadi istilah lemdak itu biasanya pasca pemilihan ya. Seperti Trump sekarang. Donald Trump lemdak, office ya kan? Menunggu pelantikan tanggal 20. Tapi ini kan pelantikan nanti tanggal 19, tanggal 20 Oktober tahun 2024. Kenapa dibilang lemdak? Yang bilang lemdak itu saya menyimpulkan hasil analisis surveyor. Kan kompas yang mendukung Jokowi mengatakan bahwa legitimasi Jokowi itu udah dibawa 50%. Itu artinya dalam bahasa Inggris lemdak. Udah lumpuh sebetulnya. Baru satu tahun udah lemdak. Nanti sampai tahun kedua jadi bebek panggang tuh. Enam. Kita tahu bahwa dalam era saat ini ya. Satu, dua, tiga tahun, tiga tahun terakhir ini. Kan kalau kita katakan perbedaan pendapat antara pihak oposisi dengan pihak Sokol penguasa gitu ya. Itu tentara silent. Dia netral. Dia tidak memihak apa-apa. Tidak ada intention dia untuk katakanlah membela kubu oposisi. Tidak ada juga dia mau membeka pemerintah. Tapi ada juga satu dua fenomena. Misalnya ada tentara menyambut Habib Rizik misalnya. Ada tentara yang baca salawat dan lain sebagainya. Nah ada ya kita katakan juga ada kecemburuan berangkali TNI kepada saudara adik-adik kandungnya. Itu adik kirinya ya kan. Saya ingat menyebutkan institusinya apa. Jadi dia silent. Tapi di sisi lain kok penguasa merasa Waduh kalau kita tidak di backup oleh TNI nanti jangan-jangan kubu oposisi ini makin gencar menyerang kita dan kita tidak punya pertahanan. Itu bisa nggak dipertanggungjawabkan analisis seperti itu? Artinya memang sengaja ditarik oleh pemerintah sekarang ini? Memang itu real politiknya begitu. Tapi ketakutan istana itu tidak boleh jadi alasan untuk menyeret tentara ke dalam persamaan politik itu atau komposisi politik di Petamburan. Kan nggak fair kalau istana tidak mampu menandingi hegemoni Habib Rizik lalu pakai kekuatan fisik tuh. Walaupun itu hanya pameran. Panser itu adalah sesuatu yang serius kalau dikeluarin panser kan. Nah simbol-simbol itu yang tidak berhasil untuk meneduhkan suasana politik. Karena nanti misalnya Baleho-nya diturun lalu setiap penduduk di Petamburan dia pasang bendera Habib Rizik di atas hubungan rumahnya tuh. Bagaimana mungkin tentara masuk ke rumah kan terlarang. Ada rencana 212 itu suruh mengibarkan bendera Habib Rizik. Ya itu. Dan juga pakai baju kaos Habib Rizik. Ini disini sudah ada yang mau menjadi produsen. Ya kan itu kan kegembiraan orang menyambut pemimpinya. Si Pitung balik lagi kira-kira begitu kalau kata orang Betawi gitu. Jadi hak dari publik untuk merayakan 212, merayakan Habib Rizik. Jadi mesti dianggap itu sebagai festival politik biasa aja tuh. Justru karena tegang maka berbagai macam skenario kemudian berupaya untuk dibatalkan. Padahal skenario-nya nggak ada. Orang cuma mungkin juga diskusi besar itu. Apa yang ditakutin oleh Rizik. Tapi ada satu soal juga yang perlu kita garis bawah soal koopsus ya. Koopra, kooperasi, bilang kooperasi lagi. Komando operasi khusus. Koopsus. Itu pasukan elit yang dibentuk tahun 2019. Masa Panglima TNI Hadi Cahyanto. Ya orang mengatakan karena Hadi Cahyanto ini berasal dari AU. Dan kita tahu pasukan elit itu banyak yang ada di darat. Ya kan? Dia perlu itu untuk mengkomando. Tapi dia juga perlu untuk memberikan dalam tanda kutip upeti kepada Presiden. Bahwa ini nih Presiden Anda punya pasukan elit yang bisa Anda perintahkan. Dan ini Trimatra. Ya kan? Memang merintahnya melalui saya. Tapi ordernya oleh Anda. Nah koopsus itulah yang pameran di Petamburan. Pameran rantis. Kendaraan perintis. Anda menilainya seperti apa? Bung Roki. Saya nggak kaget lagi. Sebab ada Presidennya tuh. Bahkan BIN pernah pameran senjata gitu kan. Ulang tahun BIN tiba-tiba BIN disenjetai. Bikin upacara tuh. Dan aneh juga? Aneh karena semua ingin perlihatkan bahwa kami punya kemampuan. Termasuk dulu BRIMOB juga mau beli senjata sendiri? Kan mustinya dalam keadaan ada semacam teudo perang dingin di Laut Cina Selatan. Mustinya kita simpan rahasia persenjataan kita kan. Itu justru diketahui oleh masyarakat internasional kan. Mereka yang sedang siap-siap untuk perang di Cina Selatan hitung-hitung. Ternyata Indonesia cuma punya senjata pucuk senjata tuh. Karena udah dipamerkan itu. Jadi ini ya agak konyol sebetulnya. Kekuatan yang harusnya disimpan untuk menghasilkan efek gentar nanti. Sudah diperlihatkan, dipamerkan tuh. Sehingga lawan udah bisa hitung-hitung. Ya tapi yang menarik bagi saya adalah ketika dibentuk pasukan khusus. Gabungan Trimarta, Trimatra. Yang itu langsung dibawa perintah seorang Presiden. Kan menarik sekali. Maksudnya buat apa gitu loh? Ini serius ya sobat era sekalian. Saya juga bingung. Karena kan orang ada pasukan elit sendiri. Kopassus. Ada pasukan elit sendiri. Pas khas. Ada pasukan elit sendiri. Marinir atau Denjaka ya. Yang lebih elit lagi. Tapi ini kemudian mereka-mereka yang elit itu dikumpulkan jadi satu. Dan kemudian dibawa komandonya ke istana. Maksudnya what for? Buat apa? Itu artinya ada analisis bahwa Presiden bisa dijatuhin setiap kali dalam waktu 24 jam. Kan cuman itu keterangannya kan. Kesiasiagaan yang maksimal itu. Itu maksimum security itu. Padahal gak ada soal. Tidak ada semacam hal. Dan seorang Rokigurung kan cuma ngomong doang kan sebenarnya kan. Misalnya ngomong kena ditanya Rebli Harun. Soalnya teman kita Boni Hargen mengatakan tuh. Ada upaya kelompok-kelompok yang mau menjatuhkan Presiden Jokowi katanya. Dan saya pikir orang tersebut berangkali Rokigurung jangan-jangan. Siapa yang peduli dengan Presiden Jokowi sekarang tuh. Karena Presiden Jokowi secara faktual udah jadi lemdak gitu. Bebek lumpuh gitu dalam segala soal itu. Secara ekonomi, secara society. Jadi istilah lemdak itu biasanya pasca pemilihan ya. Seperti Trump sekarang. Donald Trump tuh lemdak office ya kan. Iya. Menunggu pelantikan tanggal 20. Tapi ini kan pelantikan nanti tanggal 19, tanggal 20 Oktober tahun 2024. Kenapa dibilang lemdak? Yang bilang lemdak itu saya menyimpulkan hasil analisis surveyor. Kan kompas yang pendukung Jokowi mengatakan bahwa legitimasi Jokowi itu udah di bawah 50%. Itu artinya dalam bahasa Inggris lemdak. Udah lumpuh sebetulnya tuh. Baru satu tahun udah lemdak. Nanti sampai tahun kedua jadi bebek panggang tuh. 6 tahun dong. Sudah 6 tahun. Nah, ini tadi ya soal dudung ya. Jadi saya ingin Bung Roki ada closing statement soal dudung dan fenomena TNI dalam politik ini. Sebelum kita beranjak kepada pertanyaan figur lainnya. Nah, kira-kira gimana? TNI ada dalam kecemasan hari ini. Karena tidak lagi merasakan ada hirarki yang dipimpin oleh seorang yang punya komando profesional itu. Jadi akibatnya publik menduga-duga. Di dalam TNI sendiri ada span of command yang sedikit lecet. Karena dilecetkan oleh peristiwa-peristiwa publik. Jadi saya ingin agar supaya betul-betul TNI memperbaiki posturnya sekaligus citranya pada publik. Karena itu betul yang diucapkan kemarin oleh Pak Gatot. Supaya lakukan reformasi lebih serius di dalam tubuh TNI itu. Supaya kita balik pada pengertian awal reformasi. Buat TNI dirancang untuk jadi tentara profesional itu. Saya masih ingat dulu kita diskusi dengan Agus Vijoyo, Agus Hiradi Kusuma, SBY, segala macam. Yang disebut sebagai tentara-tentara intelektual itu. Nah sekarang saya tidak dengar tuh keterangan Agus Vijoyo. Agus Vijoyo Lemhanas mengatakan bahwa harus ada yang berani dengan Habib Rizik. Itu jauh sekali dengan diskursus intelektual beliau di awal reformasi itu. Kita tahu bahwa Pak Agus Vijoyo adalah tentara yang sangat intelek ya. Saya juga merasa heran juga dia masih dipakai. Dia kan SBY, orang SBY sesungguhnya. Kita ini sedang berdiskusi ya, Bung. Jadi mohon kita tidak bicara mengenai soal ini sebagian dari kebebasan berserikat berkumpul. Mengeluarkan opini baik secara lisan maupun tulisan. ... Sampai jumpa. Sampai jumpa.